Intro Welcome Smart Investor to my channel Nizar Yom Jadi kembali lagi di segmen Prosper Saham Nah di episode kali ini kita akan membahas tentang Saham INKP yang mungkin sudah banyak banget temen-temen tanya Karena saham ini tuh harganya gak kemana-mana Meskipun full year 2021 LK nya dirilis itu bagus banget kinerjanya Nah oleh karena itu kita akan coba gali-gali nih di saham ini Kita akan gali dengan dalam Dan kita akan bagi pembahasannya itu jadi 4 bagian Jadi 4 main issues Yang pertama adalah prospek komoditas kertas ke depannya bakal seperti apa Jadi industri nya seperti apa ya Yang kedua kinerja perusahaan nya Yang ketiga valuasinya tentu saja apakah masih murah atau tidak Yang keempat adalah apakah harganya bisa melebihi 10 ribu seperti tahun 2018 Karena mengingat profitnya ini cukup tinggi 2021 ya Hampir menyamai 2018 Nah ini akan kita bahas satu per satu Yang pertama dulu ya kita akan bahas prospek dari komoditas kertas Kalau teman-teman lihat ya akhir-akhir ini beberapa tahun terakhir itu packaging mulai berubah Yang tadinya dominan plastik sekarang mulai berubah jadi paper and board Kita bisa lihat ya grafiknya mulai berubah Posisinya komposisinya Nah ini juga menyebabkan produk-produk turunan dari kertas itu juga berubah Kurang lebih seperti ini nih paper nya research nya ini dari Alliance ya Kita juga bisa lihat ini juga terjadi perubahan Yang tadinya kertas itu turunannya paling banyak itu untuk printing and writing papers Kurang lebih seperti ini itu akan diprediksi semakin turun karena akan adanya digitalisasi Ya tapi itu tidak menurunkan produk kertas karena kertas sekarang itu justru malah lebih banyak dipakai untuk packaging Jadi e-commerce semakin meledak ini akan juga akan meningkat Kita bisa lihat di cardboard dan corrugated board ya kita bisa lihat disini Dan juga satu lagi penggunaan kertas untuk tisu juga makin meningkat karena orang semakin peka terhadap higienis Ya hygiene ya Karena kita juga bisa lihat selama pandemi ini mungkin orang lebih peka terhadap kebersihan Jadi lebih banyak beli tisu Kurang lebih seperti itu jadi sub-produknya memang salah satu diantaranya itu terdisrupted Karena digitalisasi yaitu penggunaan kertas untuk printing dan writing Tapi di satu sisi lainnya itu juga meningkat demandnya Terutama untuk packaging ya karena e-commerce meledak dan juga tisu Kurang lebih gambarnya kalau ini kurang jelas Saya akan perjelas lagi kurang lebih seperti ini ya Nah ini adalah penelitian dari Fisher Kurang lebih itu seperti ini di prediksi untuk packaging itu akan terus meningkat sampai 2023 itu kurang lebih seperti ini ya Ini dari 2027 dan juga writing papernya ini turun Ini turun yang naik itu adalah packaging dan tisu ya kita bisa lihat grafiknya disini Dan juga untuk prediksinya sampai 2023 penggunaan pulp paper dan tisu ini akan terus meningkat dengan asumsi sekitar 2%an rata-rata pertumbuhannya Nah ini dari Fisher Kalau kita lihat dari Bloomberg itu kita bisa lihat ya Ini juga memprediksi hal yang sama Pulp itu diprediksi akan meningkat sampai 2030 dengan rata-rata pertumbuhan 3,9% Ini dari Bloomberg Terus kalau kita lihat dari Statista itu juga sama ya Proyeksinya sama-sama naik terus untuk konsumsi paper worldwide Nah ini kalau tadi saya yang ngomongnya ini proyeksi-proyeksi kita ngomong data realnya aja sekarang ya Saya akan ambilkan data dari BPS Ini adalah data ekspor pulp dan paper ke negara Cina Dari tahun 2018 sampai 2022 di bulan Januari dan Februari Kita bisa lihat perbandingannya 2018 tinggi banget ekspornya Terus turun di 2019 2020 naik lagi 2021 makin naik 2022 juga naik dan papernya mungkin agak turun ya tapi pulpnya tetap naik Kurang lebih seperti itu jadi ini memang bukti memang makin kedepannya nanti itu juga akan meningkat penggunaan kertas Seperti itu jadi ini intinya adalah kalau misalnya industri ini itu masih masih terkait dengan e-commerce Selama e-commerce booming ya intinya itu pasti akan maju terus industri ini Karena digunakan untuk packaging dan juga tisu juga semakin orang tahu akan kebersihan semakin banyak tisu digunakan Meskipun untuk kertas penulisan itu akan terdisrupsi Intinya seperti itu ya dan ini mungkin saya akan tambahkan dikit ya biar lebih clear Di sini kita akan coba lihat prospeknya dari segi harga pulpnya sendiri sekarang Nah ini kalau kita merujuk dari US Producer Price Index itu kurang lebih seperti ini ya Ini 2018 kemarin puncak sekarang itu di atas lagi Meskipun sempat 2020-2021 turun Nah kita juga akan lihat harga dari hardwood ya BHKP-CH ini dari Cina yang hardwood-Cina Kita bisa lihat juga sama pergerakan harganya kurang lebih seperti ini Kemarin sempat turun lagi ngedrop 2021 sekarang mulai naik lagi rebound Ya jadi kita udah jelas banget ya untuk prospeknya ke depannya Sejangka panjang masih akan bagus banget Bahkan sampai 2030 itu diprediksi pertumbuhannya itu sekitar 2-4 persenan Meskipun sekarang ini sedang mengalami koreksi Kurang lebih seperti itu untuk prospeknya ke depan Nah sekarang kita akan ngomongin tentang kinerja perusahaannya Kita akan lihat yang pertama dari LK-nya itu adalah neracanya terlebih dahulu Nah disini itu sebenarnya yang harus kita notice Sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh ya Semuanya baik-baik aja Cuma yang kita harus notice itu adalah pertumbuhan dari pinjaman obligasinya Kita bisa lihat disini naik Disini naik Dan ini memang kalau kita lihat rinciannya Disini itu 60% digunakan untuk pembayaran hutang Pembayaran hutang Jadi disini juga kelihatan nih Kita bisa lihat hutangnya yang jangka panjang itu berkurang Ya ini memang berkurang ya 2020 sekian Berkurang sekian Jadi obligasinya naik Tapi utang bank jangka panjangnya berkurang Kurang lebih seperti itu Dan ini efeknya apa kok Kita harus notice Karena efeknya ada di beban bunga Jadi semakin banyak pinjaman atau obligasi yang dirilis Pasti akan beban bunganya akan meningkat Dan ini mungkin bisa jadi menghambat laba Dan juga kita harus tahu sebagian besar pinjaman dari INKP ini Bentuknya mungkin ada di dolar Jadi ini juga terpengaruh oleh kurs Kalau misalnya ngedrop kursnya Juga akan bisa meningkat nilai-nilai hutangnya ini Jadi anggaplah nilai rupiah ngedrop terhadap dolar ya Nanti hutangnya juga akan membesar Itu adalah resiko yang dihadapi Nah sekarang kita akan ngomongin ke detail ke laba ruginya Ini yang menarik ya Kalau kita lihat memang ini bagus banget penjualannya meningkat Tapi beban pokoknya tidak meningkat Terus juga beban usaha tidak meningkat Di sini beban lain-lain tidak meningkat Akhirnya laba bersihnya di bottom linenya Intinya itu naik hampir 70%an 70% ya Dari 294 ke 527 Nah kita sekarang akan coba detailkan di bagian penjualannya ya Kita bisa lihat bahwa segmennya Dari penjualan INKP ini Sekitar kurang lebih 1,5 dari 3,4 itu lokal 1,9 dari 3,4 itu dari untuk ekspor ya Maksud saya Nah di sini kita bisa lihat ekspornya itu kemana Ke Asia Nah di sini memang tidak di state secara jelas negaranya kemana Tapi harusnya ini sebagian besar ke Cina atau ke Jepang ya Karena kita bisa lihat uang-uangnya itu mainnya di yuan sama di yen Kurang lebih seperti itu Nah kemudian kita bisa lihat juga Ini untuk intermedia yang ini ya Kita bisa lihat ini dibagi berdasarkan beberapa lini bisnis produk-produk INKP ya Ini sekedar pengetahuan aja bahwa produknya itu ada produk kayak gini Terus produk kayak gini Dan juga tisu dan juga pulp Nah ini untuk pengetahuan aja Nah sekarang kita kembali lagi Tadi itu adalah yang ekspornya Detail ekspornya Nah sekarang kita akan ngomong yang lokal Nah lokal ini menariknya itu hampir 98% Itu untuk pihak berrelasi ya Lokal itu jadi jualannya ke PT Cakrawala Mega Indah Atau biasa disebut dengan APP ya Nah Cakrawala Mega Indah ini Kalau kita lihat ini 98% Dan itu mungkin teman-teman ada sebagian yang khawatir ya Ketergantungan ini ya Tapi setelah saya lihat lebih detail Ternyata di sini kita bisa lihat bahwa Cakrawala Mega Indah CMI Oh sorry bukan APP ternyata ya CMI Nah CMI ini Ini punya perjanjian dengan Jangka waktu tak terbatas Jadi memang kita tidak perlu khawatir Dan juga CMI ini sebenarnya juga Salah satu grupnya Sinarmas juga Jadi memang tidak Tidak ketergantungannya itu ya Karena memang satu grup Kurang lebih seperti itu Jadi kita tidak terlalu khawatir ya Dan untuk cash flownya Tadi itu adalah baruginya Sekarang kita cash flownya Kita lihat juga Tidak ada yang terlalu signifikan Jelek banget ya Di sini memang semuanya bagus-bagus aja Kita bisa lihat Arus kas dari aktivitas operasinya juga meningkat Berarti memang duitnya ada Dan juga kita bisa lihat dari pendanaan Mungkin kita bisa lihat perputaran Antara pinjaman jangka panjangnya dan obligasinya Ya kita bisa lihat ini Peminjaman jangka panjangnya dibayar Tapi obligasinya jadi nambang, hutang Kayak gitu ya Jadi ini muter-muternya di situ Nah itu untuk kinerja perusahaannya Jadi kesimpulannya apa? Semuanya solid Hampir semuanya solid Kecuali bagian hutangnya aja ya Nah seperti itu Kemudian kita akan bahas sekarang valuasinya Nah sebelum kita ngomong valuasi Dari semua yang saya jelaskan dari kinerja perusahaan Itu bisa disimpulkan dengan RTI ini ya Jadi kita bisa lihat di sini Ini dari balance sheetnya Darenya turun terus ya Jadi ini yang merah bergeser makin dikit Yang kuning makin banyak Terus juga ini pertumbuhan Pertumbuhan penerimaan revenue-nya juga makin baik NPM-nya makin baik Cash flow-nya juga laba operasinya juga masih oke Kurang lebih seperti itu Dan ini diterjemahkan ke dalam rasio Yang kurang lebih seperti ini PER 5,5 PBV sekitar 0,61 Ya seperti ini ya Ini adalah untuk rasio-rasionya Nah sekarang karena kita sudah ngomongin PER dan PBV Kita akan coba buat valuasinya sekarang Nah valuasinya Di sini saya tidak akan menggunakan Discontent cash flow Karena ini di sini Kita ngomongin yang sifatnya Lebih based on commodity Jadi lebih better Kalau kita pakai pendekatan relatif Nah tapi kita tidak hanya pakai TKIM sama SPM aja Kita juga akan pakai perbandingan relatif Dengan perusahaan-perusahaan di industri yang sama Tapi dari luar Ya kita bisa lihat Di sini saya cantumkan International Paper Nine Dragons OG Stora and So Nah ini mungkin kelihatannya gak masuk akal ya Tapi kalau teman-teman lihat ini Ini mungkin baru kelihatan masuk akal Nah teman-teman lihat grafik dari IP International Paper Company Ini adalah perusahaan kertas terbesar di dunia ya Kita bisa lihat grafiknya itu sama mirip Kayak INKP Terus juga kita bisa lihat di sini Ini Nine Dragons Paper Holding Ini yang dari sini sama Ya 2018 peak 2021 peak Terus turun lagi Terus kita juga lihat yang di Jepang OG Holdings juga sama Kurang lebih sama Jadi memang pergerakan dari Saham-saham kertas di dunia Ini kurang lebih mirip Jadi ini bisa dibandingkan Dan kalau kita lihat Pairnya Apalagi yang di Asia Itu mirip-mirip ya Nah ini Stora and So Ini apa Stora and So Ini intinya saya ngambil perusahaan yang terbaik-terbaik Dari tiap-tiap Ininya ya Tiap-tiap regionnya lah Kurang lebih seperti itu Stora and So Ini untuk yang Yang Itali Ya ini International Paper Untuk US Nine Dragons Cina OG Holding Jepang Ini Itali Terus saya bandingkan dengan Tekim SPMA Nah dapatlah Dapatlah average Industrinya itu Kurang lebih sekitar 7,5 Nah dari sini saya punya Tiga skenario valuasi Yang pertama itu adalah Valuasi Moderat Yang ini Disini saya asumsikan EPS kulier 2022 Itu sama dengan 2021 Yaitu 1350 Nilai wajarnya Dengan Dengan Average PI segini Itu kurang lebih sekitar 10.100 Kurang lebih 10.000an lah Nah kalau kita pakai Evaluasi optimis Kita anggap CAGR nya tadi jalan Ya Jadi memang Naik terus Penggunaan Pulp dan segala macam Saya anggap Kulier 2022 itu Growth 5% EPS nya Jadi kita ketemu Nilai wajar sekitar 10.700 Itu optimisnya Untuk tahun depan Nah untuk pesimisnya Kita tetap harus Sebagai seorang investor Itu harus tahu Downside nya ya Karena kita gak bisa Kalau gak lihat downside Cuma optimis doang Gak bisa Kita harus cari tahu juga Valuasi pesimisnya Nah pesimisnya disini Saya akan Bandingkan dengan INKP pada saat 2019 Pada saat kinerjanya Buruk banget Yaitu kita bisa lihat Ini 2019 ya EPS nya itu Turun dari 0,1 Jadi 0,5 Jadi turun 50% Yang dimana Pada saat itu Memang karena penjualannya Terganggu dan segala macam Pokoknya Jadi disini Saya pakai Valuasi Atau sorry Asumsi Asumsi pesimis Itu adalah FB 2022 50% dari 2021 EPS nya Kurang lebih seperti itu Jadi ini EPS nya jadi 675 Nah kalau kita kalikan Dengan average industry PI nya Jadi 5.000 Jadi bottom nya Ini menurut saya Ada di 5.000 Potensi turun ke sana Masih ada 5.000 ya Tapi peluangnya Bisa sampai ke 10.700an Jadi teman-teman Kalkulasi sendiri Perhitungannya Kalau intinya Kalau mau beli saham ini Harus siap Dibawa ke 5.000 Itu adalah Salah satu konsekuensi Yang harus diambil Kalau mau beli saham ini Nah dari valuasi Seperti itu ya Saya udah jabarkan 3 skenario nya Nah sekarang kita akan Ngomong ke Bagian Kira-kira 2018 Ini yang harganya Naik banget disini Nah ini apakah Bisa terulang Atau tidak Nah ini akan Kita coba jawab ya Yang pertama Mungkin ini kita Tidak akan Detail banget Karena sebenarnya Ini sudah ada Jawabannya dari Depan-depan tadi ya Intinya apa Intinya prospek Dari kertas ini Kedepannya Masih sangat bagus Karena selama E-commerce Dan tisu dipakai Dan meledak Penggunaannya Ini akan terus maju Cuma di tahun 2022 ini Banyak sekali Sebenarnya Hambatan Jadi hambatannya Itu apa saja Hambatannya itu Sebenarnya Seperti Ini ya Regulasi Regulasi dari Cina Yang membatasi Impor PUP Terus juga adanya Low carbon energy Low carbon fiber Pemberlakuan itu Regulasi-regulasi itu ya Dan juga Kita juga Bisa lihat Tantangan 2021 Kemarin itu Adalah tingginya Biaya pengiriman Karena covid Masih ada Jadi pengiriman Dengan basic material Itu harganya Jadi naik Di kapal-kapal Jadi ini memang Mengganggu banget Nah ini adalah Hambatan di 2022 Yang menurut saya Memang menyebabkan Ya masih ada Hambatan yang Ya apa ya Gak bisa kayak 2018 banget gitu Nah pertanyaannya sekarang Terus sampai kapan Kita harus nunggu Kan saya bilang tadi 2022 dan seterusnya Ini sebenarnya Kertas bagus ya Tapi 2022 nya aja Jelek gitu Karena banyak regulasi Dan segala macam Terus kapan bagusnya Pertanyaannya pasti kayak gitu Nah kita akan coba jawab Ini adalah pelajaran Dari 2018 ya Jadi kenapa kok 2018 INKP meroket Karena satu adalah Krisis tisu toilet Yang kedua adalah Pusatnya Pertumbuhan e-commerce Saya sudah jelaskan Ini dua ini ya Dan ketiga adalah Pilkada seterentak Jadi selama Pilkada akan Menggunakan banyak kertas Itu akan mendongkrak Penggunaan Laba INKP Dan TKIM Dan segala macamnya ya Jadi Saya asumsikan Paling lambat Harusnya Dari 2024 Itu sudah Mulai ada trigger Kenaikan Kalau sekarang Mungkin kayaknya Masih belum Jadi yang masuk sini Mungkin harus sabar Ya paling gak sampai 2024 itu punya Waktu tunggu segitulah Nah kenapa Karena juga kita harus tahu Sekarang ini orang-orang Lagi fokusnya adalah Ke komoditas Seperti batu bara Minyak CPO Dan segala macam Jadi belum kesana Dan juga Mungkin teman-teman Gampangnya ya Gampangnya itu akan menjawab Ya terserah bandarnya Nah saya akan kasih tahu Teman-teman semua ya The next levelnya Daripada jawab kayak gitu Adalah jawabannya adalah Kita harus mikir kayak bandarnya Jadi Kenapa kok bandarnya Gak naikkan sekarang Kita harus coba Jawab pertanyaan itu Nah Kalau misalnya kita ngomong investasi Itu kan memang ya Kalau kita mau Sahamnya naik Itu harus ada Institusi besar Big money yang masuk Nah itu kita anggap aja bandar lah Nah kita akan coba mikir seperti itu Kenapa kok bandarnya Tidak mau naikkan Nah karena apa Ya karena Tadi yang saya bilang Di global pun belum naik Di global pun masih menghadapi Masalah yang sama Regulasi Pengiriman Segala macam Jadi Itu yang memang menyebabkan Susah digoreng Jadi Nyari-nyari Beritanya yang untuk digoreng itu Agak susah lah ya Kan kita tahu sendiri ya Kalau kita Kalau bandar mau naikkan Mau untung Ya harus didukung oleh Partisipasi publik Jadi isunya harus Short banget Jadi publik masuk Biar ngangkatnya Nggak capek banget Nggak costly banget Nah kalau Belum ada isu yang Bener-bener oke banget Di sektor ini ya Berat ngangkatnya Nah kurang lebih seperti itu Kita harus berpikir Kenapa kok bandar Nggak mau naikkan Nggak stop sampai Ya ini tuh serah bandar Nggak stop sampai situ Tapi kita lanjutkan Proses pemikirannya Kurang lebih Seperti itu ya Jadi Jadi untuk INKP ini Kita bisa lihat Intinya apa Konklusinya Konklusinya Intinya adalah Kalau misalnya Kita ngomong Jangka panjang Ini masih Bagus banget Tapi mungkin 2022 Belum waktunya Dan terus Teman-teman yang Mungkin nyangkut Atau segala macam Seperti apa Jadikan valuasi Saya tadi Sebagai acuan Ya kalau misalnya Di range 7 ribu Itu seperti apa Ya mungkin bisa dibilang Murah kalau kita Pakai valuasi Yang moderat Seperti itu Tapi kalau pakai Valuasi pesimis Ya seperti apa Nah itu teman-teman Lihat di Valuasi Panduan valuasi Saya tadi Nah mungkin Episode ini Itu aja ya Sebelumnya Saya mohon maaf Teman-teman semua Kalau misalnya Di video sebelumnya Itu saya mungkin Kurang maksimal Video saya terkesan Ada apa adanya Nah di video Mulai di video Kali ini Saya akan All out lagi Saya akan buat Analisa yang dalam lagi Dan ini juga Sekaligus saya Tambahkan papernya Nanti mungkin Teman-teman bisa Download di link Deskripsi ini Sebagai tambahan Kalau teman-teman masih Confuse dengan video ini Teman-teman mungkin Bisa baca Paper tulisan Dari saya Dan tim saya Tentang INKP ini Nah disitu mungkin Harusnya bisa Lebih menjawab Pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman semua Kurang lebih Seperti itu ya Dan juga video kali ini Disponsori oleh One Asset One Asset ini bukan Aplikasi Balabal ya Ini aplikasi investasi Yang masih isinya Emas dan Asuransi Dari Akulaku Group Ini sudah resmi Bukan aneh-aneh ya Disini kalau teman-teman Mau baca Artikel-artikel ringan saya Saya banyak ngepost disini Jadi teman-teman silahkan Kunjungi One Asset Linknya juga di bawah Untuk daftarnya Pakai referral saya juga ya Untuk dapat kesempatan Dapat emas Kurang lebih Seperti itu Dan jangan lupa Follow like IG saya Itu aja Karena itu baru seimbang Tetap cekas dan tetap Sangat